Intro Kita kalau milenial sudah seharusnya pekakan teknologi yang berkembang pesat saat ini. Tepat sekali Anissa. Dalam menghadapi tantangan di era revolusi industri 4.0, program studi perikanan telah membuat sebuah inovasi baru, yaitu berupa sistem pemasaran dalam sektor perikanan yang dapat digunakan oleh masyarakat luas. Berikut informasi selengkapnya. Halo Sobat Kampus, Himpunan Mahasiswa Perikanan baru saja meluncurkan sebuah aplikasi. Seperti apa aplikasinya, dan kira-kira apa tujuan dibuatnya aplikasi ini, berikut berita selengkapnya. Pada tanggal 7 November lalu, program studi perikanan meluncurkan sebuah aplikasi e-commerce bernama Mafiha, market visaris Himapi. Aplikasi yang dikelola oleh Himpunan Mahasiswa Perikanan ini diperuntukkan untuk masyarakat umum, khususnya para pengusaha yang bergerak dalam bidang perikanan. Mafiha itu sebenarnya aplikasi di bidang perikanan, terutama di bagian sektor pemasarannya. Kenapa seperti itu? Karena sesungguhnya dengan hadirnya aplikasi ini, nantinya kita untuk membuka jalan peluang pasar bagi masyarakat perikanan. Segmentasi dari aplikasi ini untuk masyarakat luas pertama, karena pertama untuk memudahkan masyarakat luas untuk mengakses segala kebutuhan terkait. Apa itu perikanan dimulai dari produk, olahan, dan lain-lainnya itu ya dengan aplikasi ini. Dan untuk target segmentasi yang kedua itu secara penggunanya atau sellernya itu ya itu para pelaku usaha dari bidang perikanan itu sendiri. Menurut Bayu Syam Sunarmo, selaku pembina aplikasi Mafiha, tujuan dari adanya aplikasi ini adalah untuk membantu pemasaran produk para pelaku usaha di bidang perikanan yang berbasis online. Tujuannya sebetulnya ini merupakan untuk menjawab tantangan ya kan untuk zaman sekarang kan bahwa segala sesuatu hal itu kita utamakan di online ya, penjualan online. Jadi sebetulnya tujuan utamanya itu adalah untuk membantu pemasaran produk ya para pelaku usaha di bidang perikanan yang berbasis online. Jadi kita disini akan merangkul semua kalangan ya di bidang perikanan untuk agar dapat menjualkan hasil-hasilnya tersebut ya di aplikasi ini. Oke harapan setelah aplikasi ini, ya saya berharap bahwa untuk segala sesuatu hal ya terutama di kegiatan hilirisasi di pikanan itu sangat menjualkan itu sangat memudahkan mereka untuk menjual-belikan produk mereka. Karena yang saya lihat, permasalah utama dari semua kegiatan di bidang perikanan itu adalah bagaimana produk itu dapat perjual. Sehingga yang saya lihat, apalagi di daerah kawasan kami di kegiatan PHBD ini, di daerah Karanghantu, mereka masih mengandalkan pasar-pasar tradisional sehingga itu akan mempersulit mereka untuk menjualkan produk mereka lebih luas lagi atau yang lebih muluk lagi adalah mereka akan sangat susah sekali untuk mencari pasarannya, pemasarannya ada di mana. Jadi ya saya harapkan dengan aplikasi ini, ya mudah-mudahan aplikasi ini dapat membantu mereka gitu. Karena sebetulnya tidak hanya di tempat di Karanghantu aja, tadi di beberapa tempat setelah saya mengunjungi lokasi beberapa tempat UMKM dan lain-lainnya, ya mereka terkenal di pengasaran gitu. Ya saya berharap ya Mafia ini yang merupakan salah satu jawaban-jawaban yang sama ini yang belum terjawab pernah yang saya lihat ya, baik itu di Banten dan secara nasional itu sendiri bahwa untuk pemasaran secara market secara online di bidang perikanan itu malah belum ada gitu. Ya ibaratnya nantinya saya berharap nanti ini akan menjadi sesuatu kayak seperti apa yang untuk sekarang ya, kayak Bukalapak atau Tokopedia, Sopi gitu kan. Sehingga semua itu nanti berkumpul di sini gitu, di Mafia ini. Mungkin itu kali ya. Saat ini aplikasi Mafia baru tersedia di Playstore. Cara penggunaan dari aplikasi ini hampir sama seperti e-commerce lainnya. Pertama, kita harus registrasi terlebih dahulu. Lalu setelah itu, kita bisa membeli ataupun menjual produk yang diinginkan. Untuk metode pembayarannya sendiri, baru bisa menggunakan sistem cash on delivery atau transfer ke admin aplikasi tersebut. Itu tadi berita mengenai aplikasi Mafia. Semoga aplikasi ini dapat membantu para pedagang dalam sektor perikanan untuk memasarkan produknya secara digital dan dalam waktu yang lebih efisien. Tim Liputan melaporkan untuk Untirta TV. Oh iya, Fandi. Menurut kamu bela diri itu penting nggak sih? Penting dong. Karena dengan bela diri, kita dapat melindungi diri sendiri dan juga orang lain dari bahaya. Bener banget tuh, Afandi. Baik Sobat Kampus, untuk menutup Untirta News sepekan kali ini, kami mempunyai informasi mengenai juara pencaksilat di tingkat nasional yang dimenangkan oleh mahasiswa Untirta. Berikut informasinya untuk Anda. Bela diri merupakan olahraga yang mampu menyehatkan tubuh. Terlebih jika dilakukan dengan sungguh-sungguh dan mampu diterapkan pada kehidupan keseharian. Namun, yang lebih menguntungkan lagi jika olahraga ini bisa membawa kita memenangkan di ajang kompetisi tingkat nasional. Seperti dua orang mahasiswa asal Untirta. Penasaran siapa mereka? Yuk kita simak liputan yang satu ini. Pada tanggal 2 hingga 3 November lalu, delegasi dari cabang bela diri pencaksilat Untirta menorehkan prestasi yang sangat membanggakan. Ajang kompetisi bernama PSTD Indonesia Open Championship 2019 yang berlangsung selama dua hari di kota Bandung ini memberikan anugerah kemenangan kepada 17 orang atlet yang merupakan mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa. Sebanyak 6 emas, 8 perak, dan 3 perunggu diperoleh hingga membuat Untirta menjadi juara umum pada kompetisi kala itu. Salah satu atlet yang mengikuti kompetisi yaitu Yoyoh berhasil menyumbangkan prestasi yang begitu membanggakan bagi kampus tercinta ini. Anak bungsu dari 6 saudara itu kini tengah aktif sebagai mahasiswa jurusan ilmu pemerintahan Untirta. Ia mampu menyebut medali emas dalam ajang kompetisi pencaksilat berkategori seni. Rasa senang ia rasakan ketika pertama kali dinobatkan sebagai pemenang. Perasaannya gimana ya, ya namanya dapat juara gitu ya, senang-senang aja gitu menurut saya. Kalau motivasinya sih, karena emang saya dari awal masuk ke sini kan pengen berprestasi gitu, pengen bawa nama kampus kita itu menjadi lebih baik gitu dengan adanya prestasi di silat ini ya salah satunya untuk membawa nama kampus kita itu menjadi besar gitu. Sama halnya dengan Yoyoh, Sandi Hermansyah yang juga mengikuti ajang kompetisi ini pun berhasil membawa pulang medali perak dari kategori putra. Sandi mengaku mulai melakukan latihan rutin selama satu bulan terhitung sejak bulan Oktober hingga mendekati hari perlombaan yakni awal November. Ya ketahuan menang ya, karena ketika saya ketahuan, bukan ketahuan sih istilahnya ketika diumumkan saya menjadi juara, ya mungkin ada sedikit ada rasa bangga tetapi karena target saya juara satu, tetapi pas hasil pengumuman tidak sesuai ya agak tidak sesuai perasaan juga, tetapi karena kejuaraan kemarin itu hanya sebagai acuan buat perlombaan yang berikutnya yang lebih tinggi dan yang mengadakan juga kan dari dinas, dari kementerian ya begitu, jadi target saya sih sebenarnya ada di Pomnas bukan kalau yang open-open kayak gitu, jadi sebagai acuan saya bagaimana caranya pas saya main di Pomda atau Pomnas bisa maksimal. Event lain yang pernah didapatkan laki-laki kelahiran Pakuan Aji 8 Mei 2001 itu seperti Juara 1 Tunggal Putra Latansa Masyiro Open Championship Juara 2 Tanding Kelas B Putra LM Osi dan juara 2 Seni Tunggal Baku PSTD Indonesia Open Championship Mereka berdua mengaku sudah tertarik di dunia bela diri sejak duduk di bangku sekolah dasar. Perlombaan pencaksilat berkategori seni yang diikuti keduanya dilakukan dengan cara menampilkan jurus-jurus di depan para juri hingga menjadi sebuah seni yang indah. Pencaksilat sendiri merupakan bagian daripada perguruan tapak suci yang mana perguruan tersebut berada pada UKM bela diri yang ada di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Wah gimana nih Sobat Kampus setelah melihat liputan tadi apakah Sobat Kampus tertarik untuk mengikuti olahraga bela diri? Kuncinya, jika kita ingin melakukan sesuatu kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh agar hasil yang nantinya kita dapatkan pun maksimal. Dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, seni puspital dan kru yang bertugas melaporkan untuk Untirta TV. Berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Untirta News sepekan kali ini. Saksikan terus Untirta News hanya di channel Youtube Untirta TV. Saya Ahmad Afandi dan saya Anissa Agusti mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.